Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini tutorial printer Canon MP287 printer dibawa ke sini dalam keadaan kertasnya nyangkut seperti ini kalau nyangkut berarti seperti ini kan enggak bisa enggak bisa masuk kertasnya ya terus kalau diperintah-print Coba kita perintah-print ya dan nyalakan pinternya penasung error E03 E03 ya bisa karena ini apa namanya sensornya pembaca sensor kertas ini bisa juga kalau kasus ini ini printer sempat masuk tapi nyangkut ini yang paling luset di tengah-tengah jadi bisa dipastikan di di tengah-tengah sini ada barang yang masuk kita matikan printernya ya kita cari tahu mesti ada barang yang masuk kecuali belum sempat menarik kertas ya dinyalakan bunyinya panjang langsung error paper jam tadi ini tapi kalau sempat bisa masuk terus luset niring terus ini dilihat ujungnya yang mana ini ujungnya yang di tengah yang luset berarti di tengah sini ada benda yang masuk kalau di sini yang luset berarti di sebelah kanan bendanya yang masuk nyangkut ya menghalangi kartas itu masuk kita matikan ini printernya kita lihat di bagian belakang sini ini kan dilihat sulit ya kita lepas kita pas dulu sekrupnya kita lihat dari belakang sini kita lihat di bagian belakang sini ya pakai center dari kemungkinan ada benda yang masuk itu ya kelihatan ada benda yang masuk saya cari pengait dulu sering terjadi ya sering terjadi ada benda masuk di daerah sini ya ya saya makanya saya buat alat ini obeng saya bingkuk ini supaya bisa menjangkau nah ini penjepit apa ini kabel sehingga kertas itu enggak bisa masukin ya kemasukan ini ya cari lagi mungkin karena masih ada benda lain yang masuk sudah tidak ada coba cek di depan depan sekalian kita juga masih ada sisa-sisa benda yang masuk di sini ya ya di lihat saya pakai pinjet seperti ini yang dipengkokin untuk ngangkat ini hati-hati kalau ngangkat bisa patah Hai adon-adon tuh ada coba kita pasang lagi ya oke sekarang kita coba buat print sebelum saya jelasin kenapa hal seperti ini bisa masuk bisa juga ke jatuh ya kita mau ngecan buka ini sehingga ini masuk pling gitu langsung masuk atau meletakkan sesuatu di sini ya kita buka scanner ini atau buka scanner ini nah ini akhirnya masuk jadi printer kalau enggak dipakai sebaiknya ditutup biar ada kita punya anak kecil atau apa ya yang main-main dengan printer tidak terjadi hal seperti ini bisa seperti itu kita coba buat print kita tes ya sudah bisa apa belum kita ngalakan nah sekarang kita tes buat print sudah bisa narik kertas kertasnya bisa masuk apa belum apakah hanya dapat ada cuma benda ini atau masih ada benda lain yang nyangkut masuk ke dalam kita coba jenis da selamat menikmati udah bisa ya jadi positif penyebabnya karena pemasukan tapi kalau tidak ada kasus kertas masuk luset disini tadi ya itu dinyalakan punya panjang terus ketika mau selesai proses dinyalain pertama itu bunyi panjang lagi itu sensor pembaca sensor kertas tapi kasusnya ini bisa narik kertas dan di tengah rusak ya itu tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih